Intro Para pemirsa Gajayan NTV Umat Hindu dimanapun Anda berada Tadi sudah saya ceritakan tentang ketiga pemuda Yang mengikuti Saimbara untuk memanah Gambar dari sodagar kaya yang meninggal dunia tadi Kemudian setelah melihat kejadian itu Maka kepala desa langsung memutuskan Wahai anak muda Anak muda yang ketiga Kau adalah anak dari sodagar kaya ini Karena saya tahu Seorang anak tidak akan mungkin tega untuk melukai Orang tuanya Walaupun itu hanya sebuah gambar foto dari orang tuanya Dia tidak akan tega untuk merobek-robek atau merusak Dari apa yang menjadi milik orang tuanya Sementara dua pemuda tadi Tanpa rasa iba Tanpa rasa belas kasihan Dia langsung melepaskan anak panahnya Dan mengenai gambar dari sodagar kaya tadi Maka saya bisa memutuskan bahwa kau adalah Anak yang sebenarnya dari sodagar kaya itu Akhirnya setelah saya embara itu Maka anak muda tadi Setelah dicek juga dengan kerabat-kerabat lain yang ada di daerah Karena ternyata memang benar bahwa dia adalah Anak kandung dari sodagar kaya yang meninggal dunia itu Dan dia akhirnya berhak untuk Mewarisi seluruh kekayaannya tadi Dari cerita tadi sodara-sodara Dapat kita petik Bahwa Seorang anak Yang berbakti kepada orang tuanya Dia harus bisa mewujudkan rasa cinta dan baktinya itu Bukan hanya sekedar mengaku anak Eh pak aku ikulah anakmu Bu ikulah aku anakmu Bukan hanya sekedar itu Tetapi bagaimana Dia mengatakan Membuktikan kata-katanya itu dengan perbuatan Dengan rasa bakti Dengan pengabdian yang tulus Itulah esensi dari cerita itu Kalau kita mengaku berbakti kepada orang tua Ya jangan hanya sekedar kita mengaku Bahwa kita anak Dari orang tua kita Tapi bagaimana Kita bisa Mewujudkan Rasa bakti itu kepada orang tua Kalau orang jahat mengatakan Ini adalah Konsep Anak anung anindito Jadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua adalah Mereka Yang dengan tulus dan ikhlas Mereka akan Senantiasa berbakti pada orang tua Meluhurkan nama orang tuanya Mekul duur mendem jeru Maka dia akan menjadi anak yang tidak tercelah Anindita Para pemirsa Gajah Nativi Dimanapun Anda berada Jadi Seperti yang dilakukan oleh Pemuda yang ketiga dalam cerita tadi Bahwa Kita sebagai Anak atau putra Itu Memiliki kewajiban Untuk Mengentaskan Orang tua kita Dari penderitaan Terutama dari neraka Sebagaimana arti kata Dari putra itu Put Artinya neraka Dan tra Artinya Membebaskan Jadi seorang putra adalah Anak atau orang yang mampu Membebaskan orang tuanya dari Siksaan neraka Atau dari penderitaan yang ada Di dunia ini Seorang yang mengaku Sebagai anak Maka Kang si nangguh anak Maka dia harus Memujudkan rasa baktinya itu Dengan cara apa? Patuh pada orang tuanya Patuh dengan nasihatnya Setia bakti kepada orang tuanya Tidak Mengata-ngatai orang tuanya Dengan kata-kata yang kasar Membuat orang tuanya senang Kalau nanti orang tuanya sudah Tua Maka dia Memiliki kewajiban Untuk merawat Memelihara Dan menjaganya Nah Itulah Sesungguhnya yang Harus dilakukan oleh seorang anak Kepada orang tua Walaupun Sebenarnya Orang tua tidak akan mungkin Meminta balasan Imbalan dalam bentuk Jasa apapun Kepada anak-anaknya Karena dia Merawat anak-anaknya itu Pasti dengan Tulus ikhlas Mungkin Dibalas dengan Kata-kata yang baik Ucapan yang baik Kepada orang tuanya itu saja Mungkin mereka sudah senang Kepada anak-anaknya Tidak perlu dibawakan Emas berlian Intan dan sebagainya Dalam Sarasamusaya 250 Dikatakan bahwa Seseorang anak Yang berbakti Kepada orang tuanya Maka dia akan mendapatkan Setidaknya Empat pahala Kuneng Palaning Bakti Ringwawang Atuha Diceritakan inilah adalah Pahala dari Bakti kepada orang tua Yasa Kirti Yang pertama adalah Seorang anak yang berbakti Kepada orang tuanya Maka dia akan Mendapatkan yang namanya Yasa Yasa artinya Nama baik Orang yang Berbakti Kepada Orang tuanya Maka dia akan Dilimpahi dengan Nama baik Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Kirti Kemasyuran Mereka yang Menghargai Menghormati Bakti kepada orang tuanya Maka Mereka akan Mendapatkan Kemasyuran yang Tidak terhingga Bahkan Bahkan mungkin Segala Macam Anugerah yang tidak Dapat ditemukan Di dunia ini Akan didapatkan oleh Anak yang Senantiasa berbakti Kepada Orang tuanya Baru yang kedua Nanti Menyusul Dana Dana itu Kekayaan Mereka yang Berbakti Kepada orang tuanya Pasti Mereka akan Mudah Untuk mendapatkan Harta Kekayaan Nek jerewong jawa Wong sing Bekti Karu Wong tuwa Kwi Mesti Gampang Gangsar Anggeni Golek Upolan Bogo Jadi Mereka yang Senantiasa Tulus dan Bakti Kepada orang tuanya Maka Mereka akan Sangat dengan Mudah Atau Diberikan Kemudahan Untuk Mendapatkan Yang namanya Kekayaan Dan yang terakhir Adalah kesehatan Keselamatan Bahwa orang yang Senantiasa Bakti Kepada orang tua Atau leluhurnya Maka Dia akan Diberikan Yang namanya Kesehatan Keselamatan Dan nantinya adalah Kebahagiaan Para pemirsa Umat Hindu Dimanapun Anda berada Para pemirsa Gajayana TV Demikian tadi Dharma wacana saya Tentang Berbakti Kepada Guru Rupaka Semoga Kita Diberkati Oleh Yang Widi Dan menjadi Orang-orang Yang senantiasa Taat Patuh Dan Bakti Kepada Orang tua Kita Semoga Bermanfaat Dan Mohon maaf Apabila ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Akhirnya Saya tutup Dengan Mengaturkan Santi Suro Sudiro Jaya Nikangrat Suh Brashto Teka Pengulah Dharmastuti Om Santi 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 Om 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 Terima kasih telah menonton!